Intro Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengapresiasi tata kelola birokrasi pemerintah Aceh yang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian 6 kali secara beruntun dari BPK Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengapresiasi tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi, kata Ma'ruf Amin saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik bersama Forkopimda Aceh dan Bupati Wali Kota Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh selasa 16 November 2021. Wapres menambahkan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut mantan ketua MUI itu, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Gubernur Aceh dalam laporannya yang disampaikan Sekda Aceh Takola menyampaikan, capaian vaksinasi Aceh sudah berada pada posisi 34,5% per 15 November 2021. Jumlah tersebut meningkat dari 19% pada bulan Agustus, peningkatan tajam terjadi pada September sebanyak 6,3%, kemudian Oktober 5,9% dan per 15 November 2021 sebesar 3,5%. Sekda mengatakan, peningkatan terjadi setelah dilakukannya sosialisasi masif untuk kelompok usia remaja pada 1.141 pesantren dan juga 2.677 sekolah, serta pertemuan dengan 6.497 kepala desa, 289 camat, 360 kepala puskesmas dan dukungan luar biasa dari para ulama. Lebih lanjut, Sekda juga melaporkan realisasi dana desa di Aceh. Ia mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintah Aceh telah berhasil mendorong percepatan pencairan dana desa hingga tepat waktu pada bulan Januari. Sekda juga menyampaikan pengembangan UMKM di Aceh. Saat ini, Aceh memiliki 325.092 UMKM yang dibina oleh pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten kota melalui dinas kooperasi dan UKM. Kedatangan Wapres di Aceh ikut didampingi istrinya Hajah Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Titu Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Al-Halim Iskandar, PLT Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta staf khusus Wapres Bambang Widianto, Mas Duki Bay Lowi, Mas Kuri Abdillah dan Lukmanul Hakim.